Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah Denmar Dias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia bincang sehati. Tadi pagi ya pemirsa itu udah di Jakarta Raya ini udah panas banget gitu ya. Dan sepertinya di Indonesia beberapa bulan terakhir itu cuacanya waduh lumayan ekstrim. Kayaknya gak di Indonesia aja ya mungkin di beberapa negara khususnya di Asia Tenggara memang masih lumayan panas kondisinya. Nah salah satu yang harus diantisipasi adalah ketika posisi Indonesia ini kayaknya lebih dekat ke matahari dibandingkan bumi gitu. Memenya banyak banget gitu ya. Yang akhirnya membuat kita kayak aduh haus sepanjang hari. Dan jadi masalah adalah ketika pas lagi haus kita lagi ada aktivitas atau yang lain sebagainya dan membuat kita gak bisa minum. Atau kadang-kadang karena kita terlalu sibuk gitu ya dengan aktivitas atau pekerjaan kita membuat kita jadi kayak lupa minum. Dan akhirnya membuat diri kita atau tubuh kita mengalami dehidrasi. Nah terkadang kita kepikiran ah gak apa-apalah nanti juga setelah selesai kerja kita minum aja gitu ya. Kita tinggal tambahin aja kurang berapa liter sih gitu ya tinggal di minum aja. Nah pertanyaannya ketika tubuh mengalami dehidrasi meskipun kayak kita ngerasa it's okay fine-fine aja. Tapi sebenarnya di tubuh ini ada apa gitu ya. Terjadi apa atau bisa merugikan tubuh kita, merugikan kesehatan kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas kupas tuntas seputar dehidrasi seperti itu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau faktor seputar makanan dan juga minuman. Oke kita lihat yang pertama misalnya ya. Makan dan si dingin katanya itu lebih sehat. Nah di Indonesia ini kan kita kayaknya agak aneh ya kalau kita makan nasi dingin gitu ya. Jadi kayak oh bentar-bentar nasinya harus diangetin gitu ya. Atau nasinya kalau bisa keluar dari rice cooker gitu ya. Membuat kayak kayaknya makan nasi yang panas atau nasi yang hangat ini kayaknya lebih apa ya lebih enak gitu ya. Lebih mantul ketika kita ngomongin atau membandingkan antara nasi dingin atau nasi hangat seperti itu. Apalagi kalau kita lagi bertemu ke rumah orang kayaknya jarang ya kita bertemu ke rumah orang terus dikasih nasinya nasi yang udah dingin. Pasti itu nasinya bahkan terkadang itu se rice cooker-rice cookernya tuh ya ditaruh di depan kita gitu. Nah karena identiknya adalah makan nasi yang hangat itu lebih sopan lah ya kali ya dan lebih enak rasanya seperti itu. Tapi kan kita ngerti ya mungkin untuk sebagian orang yang sudah ngerti kita-kita ngomongin tentang indeks glikemik. Dari si nasi ini si sumber karbo ini yang sebenarnya bagus kan kita juga katanya bilang ada yang bilang ketika nasi panas atau yang lumayan hangat gitu ya. Itu gulanya lumayan tinggi loh katanya. Jadi ini nih yang berisiko kenapa orang-orang bisa berujung pada diabetes. Jadi orang selalu beranggapan oh kalau untuk orang diabetes atau orang yang menghindari diabetes either mereka makan nasi merah atau mereka makan nasi putih tetap. Tapi untuk mengurangi kadar gula yang tinggi, indeks glikemik yang tinggi mereka membuat nasinya ini udah didinginin dulu gitu ya jangan terlalu panas. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya lebih sehat mana sih antara nasi hangat yang katanya nggak bagus atau nasi panas tapi enak gitu ya. Atau nasi dingin yang katanya lebih sehat tapi gimana rasanya ya kalau makan nasi dingin nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua Mirsa. Papaya itu katanya baik untuk sistem pencernaan. Nah ini sebenarnya relate ke kehidupan saya dulu ya ketika kecil itu tetangga itu banyak yang melihara burung gitu ya. Nah burung itu dikasih makan papaya dan poopnya itu full papaya and smells like papaya gitu. Nah ini juga ketika kita ngomongin kita manusia pasti relate banget. Kalau Anda makan papaya deh coba gitu ya. Anda makan, bukan kita niatin harus mencium aromanya sih. Tapi ketika Anda lumayan agak banyak mengonsumsi papaya gitu ya ketika Anda poop gitu ya. Vesisnya itu pasti smells like papaya. Nah ini sebagai tanda katanya papaya ini bagus untuk sistem pencernaan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau Anda ingin melancarkan sistem pencernaan tubuh Anda, Anda bisa mengonsumsi papaya. Nah sebenarnya dengan adanya aroma yang khas seperti papaya itu, ini sebenarnya indikasi bahwa papaya itu bagus untuk sistem pencernaan atau enggak sih. Atau kayak ya memanglah you eat papaya ya nanti smellsnya papaya, you eat pete ya nanti smellsnya like pete gitu ya. Nanti kita bahas ya ada hubungan enggak antara sistem pencernaan dan juga papaya. Oke kita lanjut yang ketiga misalnya ya. Bumbu mie instan katanya itu enggak boleh dimasak karena katanya berbahaya. Nah ini kan dilematis ya, ah udahlah banyak yang harus dimasak langsung di atas kompor di air mendidih. Atau yang kayak ada juga nih ya tim yang taruh dulu di mangkok, kemudian dikasih air panas, diaduk-aduk atau yang mienya dituang dulu. Kemudian baru deh ditabur di atasnya dan lain sebagainya. Banyak sekte lah ya kalau kita ngomongin tentang makan mie instan. Tapi di luar ngomongin mie instan sehat atau tidak sehatnya karena sekarang juga banyak mie instan yang sehat ya gitu ya. Kita ngomongin juga gimana sih cara memasak bumbunya karena kita pikirnya loh kalau enggak dimasak berarti bumbunya mentah dong gitu ya. Kayak asal ditabur aja, berarti enggak mateng. Nah itu katanya justru berbahaya. Tapi ada juga sekte yang bilang bahwasannya kalau bumbunya dituang di air yang mendidih ketika api masih hidup di atas kompor, di atas panci. Itu justru kayak bisa menimbulkan apa ya senyawa-senyawa yang katanya bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Ya kita enggak usah ngomong sehat enggak sehat mie instannya tapi kalau secara masaknya sendiri ada yang salah apakah juga bisa salah dan bisa mengakibatkan kerugian pada kesehatan kita. Nanti akan kita bahas ya udah pagi-pagi ngomongin mie instan enak nih ya. Oke kita lanjut yang keempat bayam katanya dapat memicu asam urat. Well gini pemirsa namanya sayuran apalagi sayuran hijau itu kan identik dengan sayuran yang sangat sehat ya dimana-mana kalau colorful juga enggak hanya hijau sih. Maksudnya yang merah, kuning dan lain sebagainya itu sehat. Tapi kalau kita ngomongin sayuran hijau ini kan identik dengan orang yang ada riwayat asam urat. Jadi kalau untuk sebagian orang bayam, sawi dan lain sebagainya itu baik untuk kesehatan. Ada yang bilang oh kalau punya riwayat asam urat jangan makan sayuran yang berwarna hijau apalagi hijaunya pekat gitu ya. Seperti bayam, sawi dan lain sebagainya. Kenapa memangnya oh itu purinya tinggi. Nah purinya ini kan salah satu hal yang harus dihindari ketika orang punya riwayat asam urat. Nah kalau kita ngomongnya tapi kan bayam sehat. Ya iya sih sehat sih tapi kalau purinya tinggi gimana tuh dengan orang-orang yang punya riwayat asam urat. Nanti kita bahas ya ada hubungan enggak antara asam urat dan juga bayam or the friends gitu ya yang sama-sama hejo gitu ya. Oke kita lanjut yang terakhir pemirsa. Air kelapa katanya baik untuk kesehatan. Nah ini salah satu orang kalau kita ngomongin orang lagi berolahraga gitu. Work out dan lain sebagainya kan mereka pasti akan berkeringat. Nah berkeringat ini kan sebagai salah satu respons tubuh untuk mendinginkan suhu tubuh kita dengan mengeluarkan air gitu ya di dalam tubuh kita bahasnya yang berupa keringat. Nah berarti akan kekurangan air nih tubuh kita salah satunya mungkin dehidrasi dan ada elektrolit-elektrolit tubuh yang keluar. Nah apa sih kandungan yang baik di air kelapa yang katanya bagus untuk kesehatan tubuh kita adalah kandungan elektrolitnya dengan mengandung banyak kalsium dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah ya kalau anda coba googling deh gitu ya kandungan di air kelapa itu seperti apa. Nah ada gak sih hubungannya ketika kita rutin mengonsumsi air kelapa gitu ya yang katanya baik untuk kesehatan kita. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan minuman dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik kita masih bersama kami di Bincang Saati tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya ada beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan minuman. Nah untuk mengafirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos aja gitu ya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Saati ada Dr. Alius Cahyadi, SPPD-FPCP, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi dok apa kabar? Selamat pagi baik. Selamat pagi dok ya? Amin. Oke amin sehat. Sehat itu kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Betul sekali. Kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar makanan sebelum kita ngomongin tentang dehidrasi hari ini ya. Karena kalau makan gak minum juga gak enak gitu. Tuh aus ya. Aus ya. Oke dok kita bahas yang pertama. Nah ini dilema nih dok ketika orang mungkin banyak yang karena mungkin salah satu penyakit yang terdampak ini adalah diabetes. Dimana diabetes itu salah satu dari top 3 penyakit yang ada mungkin di seluruh dunia gitu ya termasuk Indonesia. Salah satunya adalah either mereka menghindari nasi putih dan memilih nasi merah atau tetap memilih nasi putih karena masalah budget gitu ya. Tapi nasi putihnya gak boleh yang panas atau yang hangat karena katanya indeks glikamiknya tinggi, gulanya tinggi lah katanya. Dan akhirnya mereka memilih nasi dingin. Nah kalau harus dibandingkan tapi kan kayaknya di Indonesia agak kurang lazim ya ketika kita ngomongin nasi dingin. Bukan nasi dingin tuh bukan nasi yang dingin frozen di es gitu nge-freeze enggak gitu. Maksudnya kalau kita bertemu ke rumah orang juga pasti yang diseguhkan kan nasi yang apalagi di bawah tuh se-rise cooker-rise cookernya gitu ya. Kumbul ya gitu kan. Nah itu gimana dok perbandingan antara nasi dingin atau nasi hangat atau nasi panas gitu. Ya jadi kalau untuk nasi dingin dan nasi panas ini sebetulnya bisa dibilang mitos bisa juga dibilang fakta ya. Jadi mitosnya itu memang banyak beredar di beberapa pasien gitu datang, dok saya makan nasi kemarin dok gitu kan. Artinya nasi dingin itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita dari rekomendasi perimpunan dokter itu memang enggak pernah ada rekomendasi oh untuk pasien diabetes itu harus makan nasi yang ya nasi kemarin lah, nasi dingin gitu ya. Itu memang belum ada rekomendasi internasional pun apalagi enggak ada gitu kan. Mereka enggak makan nasi juga gitu. Tapi kalau faktanya memang ada beberapa studi gitu ya memang belum studi besar ya. Memang dibilang tadi betul kalau nasi dingin dengan nasi yang matang, nasi hangat gitu. Indeks glicemicnya nasi dingin ini memang lebih rendah. Ya kalau secara teori indeks glicemic yang rendah itu artinya penyerapannya itu lebih lama sehingga tidak menimbulkan peningkatan gula darah yang terlalu cepat padahal kita makan gitu. Ya tetapi sebenarnya sih pada pasien diabetes ya bukan cuma nasi dingin atau nasi panas gitu ya. Jadi ada teori yang namanya 4J gitu kalau untuk diabetes ya artinya jenisnya, jumlahnya, jurus masaknya gitu ya sama jadwal makannya. Jadi itu yang lebih penting sih kita edukasi ke pasien-pasien kita yang diabetes. Jadi bukan sekedar tadi nasi merah, nasi putih, nasi dingin gitu ya. Oke 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 jadi memang gak hanya berbatas pada dingin atau panas atau hangat gitu. Tapi ada beberapa hal lain yang harus diketahui terutama untuk pasien diabetes ya. Satu kayaknya tambahan C saya baru tahu tuh jurus masak. Jurus masak. Itu baru dengar loh. Itu maksudnya cara masaknya aja. Iya I know. Jurus masak dan juru masak gitu. Iya iya iya. Jadi cara mengolahnya oke dong. Tapi maksudnya kalau misalnya makan nasi dingin dalam jumlah banyak juga ya sama aja gitu kan. Katanya oh indeks helikomiknya rendah makan nasi dingin aja tapi segentong ya. Sama aja ya karbonnya tetap tinggi juga ya. Oke kita lanjut yang kedua pepaya nih buah pepaya. Ini kan relate kalau ada orang beliara burung baunya pepaya. Kita juga kalau makan pepaya smells like pepaya juga itu. Nah itu indikasi orang bahwa oh itu berarti baik untuk pencernaan betul gak sih dok? Fakta ya bagus. Jadi memang kan gak sebenarnya sih pepaya itu bagian dari buah-buahan ya. Jadi buah-buahan itu ya salah satu makanan yang memang kita anjurkan karena tinggi serat. Ya tinggi serat itu bagus untuk pencernaan kita salah satunya dan ya memperlancar BAB ya. Walaupun gak cuma pepaya artinya semua hampir semua buah-buahan itu ya tinggi serat dan bagus untuk pencernaan kita. Nah itu deh jadi intinya adalah pepaya ini mewakili teman-teman yang lainnya. Cuma karena mungkin kalau makan pepaya itu identik banget aromanya gitu ya ketika lagi pup. Dan kalau yang buah lain kan kayaknya enggak ya dok ya kecuali petai atau jengkol gitu ya. Oke dok kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini, ini kayaknya dokter gak makan sih kalau ini ya. Gak tahu juga sih ya bumbu mie instan nih gitu ya. Mie instan ini kan kita gak usah ngomongin sehat atau gak sehat mie instan. Mungkin sekarang banyak mie instan juga yang diolah kuat-kuat lebih sehat seperti itu. Tapi kalau ngomongin bumbu mie instan, karena orang pikirnya ini bumbu mentah. Jadi harus dimasak. Sementara orang bilang kalau dimasak nanti takutnya ada menimbulkan senyum-senyum beracun dan lain sebagainya. Jadi pusing ya gitu. Sebenarnya gimana sih dok? Ya kalau ini sih mitos ya artinya kan ya apapun itu tetap aja baik dimasak ataupun enggak ya kandungannya ya. Kandungannya kan sebagian besar adalah sodium. Nah itu yang memang kita apalagi penderita yang darah tinggi ya. Tidak boleh atau menghindari makanan yang tinggi akan sodium. Atau sebagian besar makanan instan itu ya tinggi sodium. Nah itu yang kita harus hindari. Ini tadi sebenarnya di luar sehat atau enggak sehat ya pasti ya sorry ya kurang sehat lah. Kita menghonduskan makanan yang instan lebih baik ya makanan yang memang fresh. Oke oke oke. Jadi ini gak usah berantem-berantem lagi ya pemirsa ya di rumahnya. Iya nanti sekeluarga jadi berantem mamanya mau. Beda sekte. Iya beda sekte nih ya mamanya sekte harus dimasak papanya sekte harus gak apa-apa langsung ditabur aja ya. Tapi intinya kalau mau lebih sehat pilih makanan enjol lebih sehat gitu ya. Oke dong kita lanjut yang keempat. Nah ini dia kalau kita ngomongin tadi buah sekarang sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu kan enak banget kalau untuk orang Indonesia ya. Apalagi orang Indonesia itu suka makan yang raw food kayak lalapan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kayak ya ini jadi makanan sehari-hari kita. Tapi akan jadi masalah katanya kalau ada orang dengan riwayat asam urat dan mereka makan kayak bayam, sawi dan lain sebagainya. Yang katanya gak boleh loh orang asam urat itu memakan sayuran yang berwarna hijau. Apalagi hijau pekat gitu kayak bayam atau sawi dan lain sebagainya. Gimana tuh? Nah ini juga sama bisa mitos bisa fakta. Oke. Mitosnya dalam arti makan bayam aja bukan berarti orang jadi terkena. Dalam hal ini serangan gout ya gout artritis atau orang bilangnya asam urat ya aduh nyarinya bengkak, sendinya bengkak, merah gitu ya. Jadi pada orang tertentu memang yang sensitif bisa ya. Arti makan bayam atau sawi hijau lainnya bisa menimbulkan serangan gout. Tapi gak semua orang. Nah faktanya apa? Jadi kalau makan dalam jumlah banyak ya pasti gitu kan. Tapi kalau makan cuma sedikit enggak. Ya arti kan kalau serangan gout itu kalau sekarang secara teori bukan berarti kita harus menghindari sayuran hijau. Kalau dulu kan gitu orang ada gout artritis gitu ya. Sama sekali gak boleh. Sama sekali gak boleh sayuran hijau, gak boleh kacang-kacangan. Kalau teori yang baru enggak. Ya artinya boleh ya jumlahnya tapi ya sedikit gitu kan. Yang justru yang lebih sering menimbulkan serangan gout itu adalah kalau kita minum alkohol. Itu lebih memicu ya. Hmm memicu gout dan memicu dompet menipis kayaknya. Kayaknya lebih hemat sama di kantong bayam kayaknya ya. Tapi sebenarnya kalau untuk orang yang oke lah orang belum atau tidak pernah punya riwayat gout sama sekali gitu ya. Mengonsumsi bayam fine-fine aja. Tapi yang sebanyak apa sih orang mengonsumsi sayur bayam kan gak mungkin sekilo juga bayam gitu kan. Paling hanya beberapa centong sayur aja gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar punya riwayat asam murad. Atau pas asam muradnya lagi tinggi-tingginya gitu dong. Itu lebih baik dihindari atau gak apa-apa selama kayak sesuap dua suap aja gitu. Gak apa-apa sih. Oh gak apa-apa tetap gak apa-apa ya. Karena itu yang teori terbaru ya. Ya kalau memang dia makan dan gak apa-apa ya kenapa harus dihindariin gitu. Berarti harus trial and error dulu dong dong. Tapi kalau sedikit aja gak apa-apa salah. Berarti kan ya tadi sayuran itu kan juga serat ya. Tapi kalau orang yang hidarin sayuran itu ya nanti orang yang asam muradnya ini dong. Jadi konsipasi ya. Kurang ya konsipasi. Oh nambah lagi masaknya ya. Udah lah asam murad sembelit lagi dia ya. Oke dong kita lanjut yang kelima. Air kelapa katanya baik untuk kesehatan. Kan selama ini kan orang selalu elektrolit, elektrolit gitu kan. Sampai sekarang itu minuman dalam kemasan gitu ya. Itu pun banyak yang melabeli air kelapa. Well kita got no idea sebenarnya untuk masalah itu. Tapi kembali lagi kayak kelapanya bagus untuk kesehatan. Oke. Fakta ya tapi kita bicara air kelapa yang murni ya. Murni ya. Bukan yang sintetisnya. Yang di kelapanya gitu. Oke oke. Ya artinya memang kan dia tinggi akan kandungan elektrolit. Sehingga kalau seni kita terutama habis aktivitas berat. Kalau kita minum air kelapa itu seger rasanya enak ya. Jadi memang ya dia bagus sih untuk rehidrasi ya. Dan biasa kalau ada pasien yang memang kita kekurangan kalium gitu ya. Jadi biasanya kita anjurkan. Aku kan minum air kelapa gak apa-apa gitu. Apalagi untuk habis olahraga dan lain sebagainya itu bisa mengembalikan. Betul. Oke oke. Oke dok thank you ini sudah terjawab. Minta usfaktanya nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang dehidrasi ya. Karena kayaknya Jakarta dan sekitarnya bukan Jakarta, Indonesia kayaknya ya. Itu lagi panas-panasnya ya. Semoga panasnya cuma cuaca jangan hatinya ya dok ya. Oke dok nanti kita lanjut lagi ya. Di segway selanjutnya. Oke Mimirsa kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Boleh tanya-tanya di 021-29032-144 atau DM Instagram kami di at the iFamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik Anda masih bersama kami di bincang saat ini kita masih membahas tema kita hari ini. Tema kita hari ini itu relate banget sama kehidupan kita beberapa hari, minggu, bulan terakhir ini ya. Dimana kita hanya sedikit sekali mendapat curahan-curahan hujan dari Tuhan gitu ya. Semoga sebentar lagi ada hujan jadi bumi semakin menghijau. Tapi kalau kita ngomongin cuaca panas memang salah satu yang dikhawatirkan adalah dehidrasi. Nah hari ini kita akan membahas seputar dehidrasi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar dehidrasi boleh ya tanya-tanya di 021-29032-144 atau DM Instagram kami di at the iFamily. Kita masih bersama dengan Dr. Alius Cahyadi, SPPD-FPCP, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Oke dok kita lanjut lagi. Dehidrasi. Tapi sebelum bahas itu ya. Sebenarnya cairan dalam tubuh itu kan kalau standarnya dok ya yang sering kita dengar itu 2 liter sehari gitu ya. Tapi kan kalau ngomongin orang, sorry ya bukan body shaming gitu ya. Ada yang kurus, ada yang proporsional, ada yang obese gitu ya. Nah kalau kita ngomongin kebutuhan cairan tubuh, idealnya itu yang seperti apa sih? Selama ini kan kayak 8 gelas sehari, 2 liter, itu kayaknya udah template banget. Tapi itu maksudnya masih berlakuan seperti itu atau sebenarnya kalau kita ngomongin cairan tubuh ya harus disesuaikan dengan BMI orang masing-masing gitu. Atau gimana sih dok? Ya betul. Jadi kalau kita secara umum memang kita bilang oh 1,5 sampai 2 liter cukup ya untuk maintenance sehari-hari pada orang dewasa ya gitu kan. Tapi memang kalau saat kita di medis kita ada penghitungannya berdasarkan berat badannya nih. 10 kilo pertama, 10 kilo kedua sama sisanya berapa. Nanti ada perkalian 10 kilo pertama berapa cc gitu kan. 10 kilo kedua berapa cc sisanya, perkaliannya berapa cc. Nah itu nanti kita hitung. Itu kebutuhan maintenance dalam 24 jam. 24 jam. 24 jam. Cuma kan artinya kan gak cuma dari air yang kita minum. Misalnya kita makan ada sup. Nah itu kan masuk minum juga gitu ya cairan. Oh. Kita ada minum kopi gitu kan. Itu kan cairan juga ya. Jadi gak cuma artinya air putih yang kita minum itu ya 102 liter. Nggak arti kan itu semuanya. Nanti abis ini nih mungkin ada yang motong nih nanti di media sosial nih ngomongannya. Dr. Alius ya. Oh 2 liter. Aku minum boba 2 liter. Nggak apa-apa nih. Nggak gitu juga ya dok ya. Nggak gitu juga. Karena takutnya kan banyak sekarang motong-motong begitu dok ya. Oh yang penting gak harus dari air putih. Dari kopi. Tadi udah kesebut kopi itu ya. Wah apalagi sekarang belinya yang literan lagi. Nggak lagi cup main ya. Literan loh gitu ya. Tapi harus diseimbangkan. Jangan 2 liternya 1 liternya kafein sendiri gitu ya. Nggak ada kandungan lainnya itu ya. Nggak 1 liternya kafein, 1 liternya gula. Itu bukan air itu gula dikasih sedikit air gitu ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tadi dok. Boleh gak sih dispel dikit kebutuhan cairan itu tadi hitung-hitungan detailnya. Contohnya misal kalau berat badannya 70 gitu itu gimana ngitungnya dok? Jadi kalau berat badan 70 kita hitung secara rumus ya. 10 kilo pertama kita 100 cc. 100 cc. Jadi 1000 kan ya. Kemudian 10 kilo kedua 50 cc. Berarti udah 500 ya. Berarti udah 1500. Ditambah sisanya berarti 50. 50 kali 20. 100. Eh 1000. Berarti kebutuhannya dia harusnya 2,5 liter. Oh. Untuk berat badan 70 kilo. Oke 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 oke. 2,5 liter ya. Oh itu hitung-hitungannya ya. Iya. Untuk maintenance ya. Maintenance ya selama 24 jam. 24 jam. Itu harus berkala kayak oh nyicil-nyicil atau ya kalau sekaligus 2,5 liter langsung kembung ya. Kayak langsung DDI gitu kalau bahasa Jermannya. Berarti harus bertahap intinya 24 jam dia harus terpenuhi 2,5 liter gitu ya. Iya. Campuran ya kombinasi antara air putih dan mungkin kayak sup-supan dan lain sebagainya ya. Tapi jangan yang tadi ya kita sebutin ya dok ya. Oke. Tapi kenapa sih pertanyaannya dok kita harus mencukupi kebutuhan cairan atau air di dalam tubuh. Karena kita pikirannya kan kayaknya lebih lemes lapar deh dok gitu ya. Dimanikan haus gitu ya. Meskipun haus juga gak enak banget gitu ya. Kenapa sih ada apa yang dibutuhkan oleh tubuh ketika harus minum gitu. Oke karena sebagian besar dari berat badan kita ini adalah air. Oh gitu? Iya. 60% dari berat badan kita adalah cairan. Oh berarti bukan ini ya dok lemak nih. Bukan ya? Sisanya itu. Sisanya itu. Oke oke oke. Jadi ya 60% itu adalah cairan. Jadi makanya tadi konsepnya orang berat badannya misalnya 50 kilo ya berarti 60% itu adalah dari beratnya adalah cairan. Makanya kalau kita kekurangan cairan pasti akan lemes segala dengan segala gejala lainnya ya. Karena dalam struktur sel aja komposisinya ada cairan gitu. Jadi cairan itu penting untuk badan kita. Cairan penting oke. Oke nah apa nih konsekuensinya kalau dia kan mengambil bagian lebih dari 50% ya 60% ya. Ibarat kata kalau baterai handphone itu udah mulai low bed nih gitu ya. Nah apa sih dampak ketika orang kurang minum air? Kan ada ya kita gak sebut brand. Cuman ada kayak kurang minum air itu jadi gak fokus. Betul gak sih? Jadi kadang ada orang keluhannya jadi sakit kepala gitu kan. Karena ya kekurangan cairan ya atau dehidrasi kemudian yang kedua ya pasti rasa haus ya itu normal itu sahabat yang kita haus nih kita minum gitu kan. Kemudian yang ketiga apa maksudnya kalau komplikasi selanjutnya apa? Kita lihat warna kencing kita makanya sering kalau di WC-WC kita lihat warna urin nih ya kan tergantung status hidrasi kita. Makin warnanya agak kuning pekat berarti cairan kita kurang nih gitu kan. Artinya kalau berlanjut lebih lama apa ya ginjal kita terganggu nanti. Hmm oke 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 jadi sedahsyat itu ya maksudnya peran air atau kebutuhan air. Tapi sebelum kita ngomongin dehidrasi betul gak sudah kalau kurang air juga katanya bikin kita ngantuk karena katanya kurang oksigen. Jadi kalau orang ngantuk harus minum air putih banyak-banyak biar oksigennya kebawa gitu betul gak sih? Beda ya. Beda ya jadi kalau orang kurang fokus ataupun ngantuk itu beda ya kasnya ya. Oke kita lanjut nah sekarang dehidrasinya itu sendiri kalau kurang minum aja haus aja itu bisa disebut dehidrasi gak sih? Atau dehidrasi itu satu kondisi yang benar-benar udah apa ya udah di atas moderate banget udah severe banget nih udah parah banget gimana? Ya jadi kalau kita dehidrasi itu dehidrasinya ringan sedang sama berat. Kalau yang ringan itu tadi misalnya orang menimbulkan rasa haus pengen minum gitu kemudian tadi rasa lemes ya itu masih apa ringan lah ya. Kalau dehidrasi sedang ya orang kadang mulai apa ya kayak bisa debar-debar gitu gak kurangan cairan gitu. Atau kadang misalnya dari duduk ke berdiri kayak pengen kelingan gitu. Kalau kita rabah nadinya cepat detak jantungnya tadi kan karena rasa debar-debar. Kemudian juga kadang tensi bisa turun gitu kan. Kadang kalau dehidrasi berat gimana orang bisa gak sadar kadang gitu kan. Tadi kalau misalnya ada gangguan elektrolit ya sama itu juga bisa gangguan elektrolit ya nanti natriumnya atau kaliumnya gitu itu bisa terganggu. Atau bisa timbul gangguan ginjal kalau kita pisah darahnya oh ginjalnya terganggu nih akhirnya orang dehidrasi. Oke bisa sampai menimbulkan kejang gitu gak sih dok karena bisa? Bisa bisa. Tadi karena ada gangguan elektrolit nah itu nanti mempengaruhi ke otak juga. Oke nah sebenarnya bisa masuk dalam kategori atau status dehidrasi ini setelah kan memang dia kekurangan cairan. Jadi kayak udah berapa lama sih dok dari dia benar-benar terakhir kali mengonsumsi cairan sehingga bisa dikatakan dehidrasi. Jadi kan kayaknya kita aja di Indonesia ya kalau untuk yang muslim itu paling lama 12-13 jam gak konsumsi gitu kan. Itu udah masuk kayak status dehidrasi belum sih karena kan biasanya kita sehari aja untuk yang kerja di outdoor apalagi ya kayak bisa setengah jam sekali atas jam sekali minum. Tiba-tiba harus puasa gitu ya 12-13 jam gak konsumsi air itu udah masuk dehidrasi atau oh dehidrasi tidak sependek itu gitu atau gimana? Tergantung sih bisa cepat bisa lama ya. Artinya kita kan lihat status balance-nya berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Kalau kita tadi misalnya puasa Ramadan gitu kan itu kan hanya intake-nya gak ada nih gak minum gitu ya. Tetapi kan apakah ada pengeluaran yang berlebih? Oke berkeringat bisa ada gitu kan. Atau pada orang ini misalnya ada muntah-muntah gak? Atau orang ini ada diare gak? Artinya kan makin cepat dia diarenya sering banget nih artinya banyak keluar cairan intake-nya kurang. Otomatis ya statusnya balance-nya negatif artinya ya orang bisa lebih cepat dehidrasinya. Tapi kalau misalnya stabil-stabil aja misalnya puasa sehat-sehat aja gitu kan ya. Ya nanti kan pas buka puasa minum yang banyak artinya tercukupi lagi gitu. Jadi memang untuk waktunya bisa cepat atau lama tergantung intake dan outputnya. Oh oke 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 oke. Nanti kita lanjut lagi dok. Ini menarik sekali tuh kalau ngomongin daerah yang panas. Saya jadi penasaran juga untuk daerah yang dingin ya. Kan biasanya daerah yang dingin orang jarang minum tuh gitu ya. Nah sebenarnya kalau udah agak lama gak minum terus gimana tuh? Sementara dia gak ngerasa aus. Nanti kita bahas ya dok ya. Oke pemeriksa kalau anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini boleh ya. Tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di at theaivamilika. Kita masih bersama dengan dokter Alius Cahyadi SPPD FPCP. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Bethsaida Hospital. Oke dok kita lanjut lagi. Tadi yang sempat terpotong ya. Itu kalau kondisi panas nih. Kalau kondisi dingin dok gitu ya. Antara di beberapa dataran tinggi di Indonesia. Atau mungkin negara 4 musim dimana kayak winter dan lain sebagainya. Mungkin di luar mereka minum yang hangat-hangat ya. Tapi kan biasanya kalau di cuacaan dingin atau suhu dingin itu kan jarang orang yang mau minum gitu. Itu kalau akhirnya kayak seharian gak minum karena dingin gitu ya. Itu sebenarnya bisa masuk kelama-kelamaan bisa dehidrasi gak sih? Iya bisa juga ya. Artinya kalau kita pergi ke tempat dingin biasanya kita apa? Lebih sering kencing kan? Iya. Nah jadi kan cairan keluar. Betul. Jadi kita harus tetap tambah minum juga. Jadi walaupun memang kita gak keringetan nih. Tetapi kan tetap usaha badan kita itu ada namanya homeostasis. Artinya ginjal itu tetap bekerja mengeluarkan cairan. Kalau di tempat dingin ya kita secara gak langsung ya. Artinya secara gak sadar ya. Kita akan lebih banyak buang air kecil gitu. Tapi ya kita harus menggantinya dengan minum juga pastinya. Betul. Ini juga dilihat mungkin teman-teman kantoran ya. Yang kerja 9 to 5 duduk di ruangan berasa sangat dingin. Kan biasanya jarang minum tapi sering ke toilet pipis gitu ya. Iya. Oh berarti tetap harus dipenuhi. Apa ya bahasanya? Rehina. Aus gak aus tetap harus dipenuhi ya. Oh nah ini catatan nih. Jangan sampai ada ginjalnya bermasalah gara-gara nahan, bukan nahan aus. Nahan gak minum gara-gara ngerasa gak aus tapi pipis lancar gitu ya. Oke ya. Kita lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin orang yang dehidrasi. Apa sih dong maksudnya kayak ciri-ciri yang bisa kelihatan antara yang dia rasakan sendiri atau orang lain bisa ngeliat gitu. Mungkin kayak oh agak pucat nih orangnya atau gimana dong. Kalau secara klinis kalau gejala ringan sih enggak ya. Artinya cuma dirasakan aja jadi rasa lebih aus. Atau kadang rasanya mulutnya kering gitu. Karena kita kan periksa kalau dokter juga oh dehidrasi ringan nih artinya mulutnya mulai kering gitu ya. Jadi tanda-tanda itu sih biasanya kalau yang ringan ya. Artinya belum sampai terasa. Tapi kalau yang berat kan ketau tadi bisa gak sadar atau misalnya lemes banget gitu kan. Oke oke oke. Nah sekarang kalau ngomongin ini pernah ya dok yang gak tau ini beneran atau gak serem banget sih. Katanya bisa menyebabkan kematian. Iya bisa. Maksudnya kayak hanya nahan aus, kekurangan cairan itu bisa menyebabkan kematian. Maksudnya kayak kita perlu tahu dulu nih. Maksudnya berarti kan tadi sudah disebutkan ada yang ringan, sedang, dan berat gitu. Berarti ini yang di level yang berat banget. Atau mungkin kayak berat tapi mungkin plus. Ada plus-plusnya aja. Mungkin ada comorbid dan lain sebagainya. Itu gimana tuh dok? Biasanya yang level berat. Artinya orang tanpa comorbid pun orang dehidrasi berat bisa berujung kematian tadi. Misalnya pada misalnya di area berat nih di area berat. Tadi kan dia banyak keluar cairan. Nah artinya nanti ada gangguan elektrolitnya. Nah gangguan elektrolit itu bisa pengaruh ke jantung, bisa ke otak. Nah itu yang bisa menimbulkan kematian. Ya di samping juga cairan aja yang kurang gitu ya. Jadi makanya kalau itu harus kita rehidrasi. Makanya perlu di infus, segala. Bahkan kalau udah istilahnya dehidrasi berat, kita nyari infus pun susah gitu. Kenapa? Karena isi pembuluh darahnya udah gak ada cairan kan. Dikit sekali karena collapse jadi pembuluh darahnya. Itu kadang kendalanya. Oh oke. Aduh serem juga ya dok ya. Jadi kalau kayak kan kita ngomongin di Indonesia kan jangkaunya luas sekali ya gitu ya. Ini kan harus diketahui juga orang-orang di pedesaan lah atau pedalaman yang gak ngerti perilmuan tentang dehidrasi kan. Mungkin juga harus tahu pertolongan pertamanya seperti apa. Karena kalau harus ke rumah sakit mungkin fast case-nya agak jauh. Tapi sebelum kita bahas apa yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama, kita sapa penelpon terlebih dahulu ya dok ya. Halo selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Mia dari Citayam. Ibu Mia di Citayam. Selamat pagi Ibu Mia. Apa kabar Bu? Selamat pagi. Kabar baik. Oke Ibu Mia di Citayam. Ada loh karya onda ITV juga yang tinggal di Citayam. Oke Ibu Mia mau tanya apa nih dokter Alius? Ini dok saya mau tanya. Saya sering puasa Senin kemis dan puasa lainnya. Menjelang buka puasa jam 5 sore, kenapa ya mata tuh lelangan tuh kan. Apakah itu kekurangan dehidrasi atau kekurangan oksigen? Oke. Dokter ada yang ditanyakan sebelum menjawab. Ibu Mia umur berapa Bu? Maaf. Umur 65. 65. Ada punya sakit lain enggak Bu sebelumnya? Sebelumnya darah tinggi. Oh iya. Darah tinggi. Oke sudah jelas dokter? Atau ada yang tanyakan lagi? Sudah? Oke terima kasih Bu Mia di Citayam. Kita akan coba jawab ya. Sehat terus ya Bu ya. Salam untuk keluar dari rumah. Hebat loh Bu. Aktif terus puasanya. Lanjutkan. Oke dok gimana nih? Bu Mia 65 tahun ya tadi ya. Iya. Aktif berpuasa dan ketika menjelang buka puasa sekitar maghrib jam 6-an itu jam 5-an kayaknya matanya berat banget gitu ya. Itu gimana tuh dong? Ya satu memang bisa tadi status hidrasinya mungkin udah mulai berkurang ya. Di samping lain. Kedua ya kita lihat lagi. Kadar glukosa darahnya nih atau gula darahnya. Takutnya rendah juga. Artinya kan puasa ya pada orang tertentu. Apalagi pada orang tua ya di atas 60 tahun itu. Ya kita mesti lihat gula darahnya terkontrol apa enggak gitu ya. Artinya kalau memang normal-normal aja sih enggak apa-apa. Tapi takutnya dia mulai rendah. Atau kita bilang hipoglikemia. Itu juga gejalanya ngantuk gitu kan. Lemes. Jadi masih beberapa banyak faktor sih yang bikin keluhan seperti itu. Baiknya coba periksa. Jadi ini sebenarnya hal yang wajar untuk satu orang yang berpuasa. Karena udah 12 jaman berarti itu ya. 12 jam ya sekitar 12 jam. Plus juga faktor risiko dari usia. Itu hal yang wajar. Nah nanti ketika buka puasa bisa langsung kembali on gitu enggak sih dok. Karena akhirnya terhidrasi lagi gitu. Nah ini juga mungkin PR, bukan PR. Jadi bekal juga untuk Bu Mia dan teman-teman yang lain. Ketika meskipun kita belum ngomongin bulan puasa ya. Bulan puasa masih jauh bulan Ramadan ya. Natal aja belum gitu ya dok ya. Nah kalau orang yang buka puasa nih kayak Bu Mia. Karena mungkin ada yang puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya. Itu dia pas buka puasa untuk memenuhi hidrasinya tadi cukup dengan air putih biasa. Atau karena orang kayak, karena udah berat banget nih dok. Aduh kayaknya udah harus minum yang seger plus es gitu. Bebas aja sih, enggak pernah ada ini. Sama kan, prinsip kan nanti es juga kan jadi air ya. Oke oke oke, es juga jadi air ya. Bukan tetap mengeras di dalam gitu ya. Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Mia yang ada di Cita Yom. Terima kasih Bu Mia ya. Sehat terus dan semangat terus puasannya ya. Hebat. Keren, keren banget ya. Oke dong, kita lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin pertolongan pertama tadi sebelumnya, kita udah sempat bahas. Untuk orang-orang yang kayak mungkin vaskesnya jauh, ya product knowledge tentang ini juga nggak ngerti tentang dehidrasi. Ketika menemukan kasus yang tadi dilihat, oh ini kayaknya ciri-cirinya ke dehidrasi nih. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah dikasih, apa bahasanya? Digojloki, hanyu gitu ya, dikasih banyak minum gitu. Atau ada yang kayak, orang kayak, oh ini yang lebih efektif tuh kalau pakai, misalnya sekarang itu infuse water gitu ya. Kayak, wah ini kayak udah jadi rajanya air minum gitu. Prinsipnya sih kalau dari kita, yang penting cairan nih, apapun itu ya. Apakah mau infuse water atau air putih aja. Selama dia bisa minum per oral ya, minum lewat mulut ya, ya perbanyak minum rehidrasi lewat minum ya gitu. Maksudnya nggak perlu semua orang ini harus di infuse gitu. Kalau memang isinya nggak bisa nering, misalnya orang muntah-muntah gitu kan. Atau dehidrasinya sudah mulai berat, ya mau nggak mau harus di infuse. Cuma kalau tadi kan kalau kendalanya, oh jauh nih kalau harus ke vaskus atau ke rumah sakit ya. Coba minum dulu aja lebih sering gitu ya. Air putih aja nggak perlu yang, kalau bikin infuse water, lama lagi. Lama lagi yang mengolahnya ya. Tapi kalau untuk orang kan, tadi dokter juga sempat mengatakan, orang dehidrasi bisa sampai kehilangan kesadaran ya. Nah itu gimana kan nggak mungkin kita ngasih minum. Pasti akan nolak, karena akan keluar lagi gitu. Ya kalau memang udah seperti itu, mau nggak mau pilihannya harus bawa ke UGD. Bawa UGD ya. Oke itu, maksudnya di kondisinya tidak mensadarkan diri itu, udah kritis banget nggak sih? Karena udah kehilangan kesadaran tuh. Ya, kritis. Oke, tapi kalau untuk orang yang masih sadar nih ya, masih bisa minum gitu ya. Karena konteksnya udah dehidrasi, kurang minum, akhirnya orang ngasih sebanyak-banyaknya. Perlu sebanyak-banyaknya atau kayak, oh bertahap, lihat respon dia gitu. Itu gimana? Sebisanya ya, artinya sebanyak yang dia bisa, ya silahkan minum, tapi nggak langsung, oh ini satu botol. Jadi kan, tadi kan kalau kebutuhan cairan kita 2 liter lah, atau 2,5 liter untuk 70 kilo tadi. Artinya kalau dia dehidrasi, lebih dari itu kebutuhan 24 jamnya. Karena kan ada yang kekurangan cairannya nih, yang udah keluar gitu. Jadi, ya lebih banyak, lebih sering gitu. Misalnya biasanya 8 gelas, ya mungkin bisa lebih dari itu sekarang ini gitu kebutuhan. Oke, tapi ketika dia dikasih minum nih ya dok ya, itu sebenarnya dia udah langsung ngefek nggak sih? Kan ibarat kata kalau tanaman dikasih siram air ya, akan langsung nyerap ke tanahnya. Tapi kalau tubuh manusia, dia bisa langsung respon dan kayak mulai agak, apa ya, segeran gitu nggak sih ketika dehidrasi terus dikasih air gitu. Ya, tapi kan prosesnya lebih, lebih apa ya, lebih ada, butuh waktu lah ya. Artinya kan kita minum kan masuk ke mulut, ke lambung, kemudian baru diserap cairannya gitu ya. Ya, ya memang lebih cepat dibandingkan kalau kita makan makanan padat, cairan itu lebih cepat gitu. Tapi butuh waktu pastinya. Oke, sampai dia menghasilkan tenaga di tubuh juga butuh waktu ya. Ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari, mana nih? Nah, sebentar. Dari Pak Brian ya. Pagi dok, saya usianya 25, sering kerja di luar luangan, outdoor ya. Akibatnya sering dehidrasi nih. Nah, untuk mengatasinya, saya sering minum isotonik. Oh, isotonik ya. Dalam sehari saya bisa minum sampai 5 botol dok. Wah, nanti mungkin dijelasin deh dok, isotonik itu apa, terus sampai 5 botol. 5 botolnya berapa mili ya ini, berapa liter nih ya, kayak satu botolnya nggak tahu nih berapa. Apakah cara saya ini udah benar dok, atau sebaiknya saya lebih banyakin minum air putih aja. Makasih. Makasih juga Pak Brian, Mas Brian ya, 25. Oke, gimana nih dok? Oke, Mas Brian ya, jadi ya memang sekarang banyak dijual di apa ya, pasaran gitu ya, cairan isotonik. Yang disebut isotonik itu adalah cairan yang menyerupai ya, kandungan itu menyerupai cairan tubuh. Ya, artinya komposisinya ya hampir serupa lah gitu ya. Nah, cuma nanti mesti dilihat lagi nih, kadang kalau yang dijual di kemasan itu kan ada campuran gulanya apa nggak. Nah, nanti kalau semakin banyak kesannya bagus gitu ya, tapi gulanya juga banyak jadi diminumnya gitu kan. Nah, itu harus hati-hati gitu. Ya, jadi kan kalau memang paling bagus ya air putih ya, gitu. Kalau emang hanya untuk sekedar maintenance ya, karena kerja di luar gitu. Ya, paling bawa botol minum-minum gitu sih seringnya. Bawa tumbler lah ya, tapi sampai 5 botol. Itu 5 botol kalau 1 botolnya at least. Mungkin yang 600 kali biasanya. Itu bisa 3 liter dong, berarti kalau 5 botol ya. Iya. Iya, 3 liter. Itu dia bisa benar-benar menggantikan, kan ini kalau konteksnya di luar ruangan kan mungkin kayak keringetan kali ya, dok ya. Jadi kayak dia lebih berkeringat, jadi cairan tubuhnya banyak yang keluar. Itu bisa menggantikan itu, isotonik 5 botol ini? Ya, secara teori ya, karena kan isinya dia ada elektrolitnya juga ya dalam cairan itu. Pasti ada gulanya, karena kita butuh gula juga untuk penyerapan cairan itu ya. Tapi cuman nanti, lihat lagi, kandungan gulanya berapa banyak nih. Kesannya kan orang minum itu, wah manis, enak, segar gitu. Tapi kan ya kalau jumlah banyak ya nggak bagus juga kan. Dan dalam jangka yang panjang gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang nggak ngerti ya dok, ini lagi-lagi nih, ini nggak tahu ini masalah. Apa ya, sugesti orang loh dok. Jadi kayak, kalau minum kayak air putih ya biasa aja. Tapi kalau minum yang istotonik-istotonik gitu ya, antara yang ada kandungan tambahan sugar atau yang zero sugar, mungkin ada kali ya. Mungkin gitu ya. Ya itu merasa kayak, itu sebenarnya memang efek dari minumannya, atau karena memang sugesti kita yang membuat kita akan lebih segar dengan minum itu gitu dok. Karena ada gulanya ya. Oh, karena ada gulanya ya. Oh gitu ya, jadi dari kandungan gula akan merasa lebih segar. Karena ada rasa freshnya kali ya. Ya kan ada lebih energi ya, gula itu kan energi untuk kita. Oke, oke. Jadi ini yang mungkin membuat orang jadi lebih over energi karena kandungan gulanya. Tapi akan jadi lebih bulu kalau 5 botol sampai 10 botol. Ini mas Brian ya. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan mas Brian. Dan kalau bisa, ya seperti tadi dokter Ali sampaikan, kalau bisa air putih aja gitu ya dok ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Baik, Bumirsa. Kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021-29032-644 atau DM Instagram kami di at-dive family. Kembali kembali saat lain. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sahati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar dehidrasi. Mengingat kondisi cuaca yang sangat lumayan ekstrim ya di Jakarta dan Indonesia pada khususnya. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Alius Cahyadi, SPPD-FPCP, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kita ngomongin cuaca di Indonesia yang super panas ini ya, terutama di Jakarta lah ya. Kita ngerti dan sekitarnya itu lumayan panas banget. Sebenarnya yang harus diantisipasi kadang-kadang kita kepikirnya gini dok, apalagi untuk yang terjadi odor seperti Mas Brian ya. Kayak, oh kita harus minum banyak nih. Tapi kemudian ada kan ya dok ya, orang yang ada satu, saya lupa ya. Pokoknya ada masalah sama ginjalnya, jadi kalau kita disuruh minum banyak, justru dia katanya malah nggak boleh minum ya banyak. Aduh, saya tuh baru berapa hari yang lalu lihat itu. Jadi kayak dia benar-benar nggak boleh banyak minum, jadi kayak sehari itu cuma berapa mili aja gitu. Nah, itu kan karena beda kasus ya, karena ada comorbidnya. Ini tuh gimana? Itu rentan mengalami dehidrasi nggak sih dok? Ya, jadi kan memang kalau pada orang normal ya, artinya ginjal kita itu pintar. Dia itu bisa mengatur komposisi cairan kita gitu kan. Artinya kalau memang cukup, yaudah sisanya dibuang lewat urin gitu. Jadi dalam tubuh kita itu cairannya dalam kondisi stabil ya. Nah, ada kondisi tentu misalnya orang dengan gangguan ginjal, udah punya penyakit ginjal kronik gitu ya, artinya jumlah urin yang bisa dihasilkan hanya sedikit. Nah, makanya intake cairan aja bun, kita nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak, nggak bisa keluar, atau keluarnya cuma sedikit, ya numpuk. Numpuknya di paru-paru, nanti orang jadi sesep, atau perutnya jadi besar gitu. Ya, itu kondisi beda ya. Artinya kalau orang dalam kondisi normal-normal aja, ya minum dalam jumlah yang cukup. Kalau memang isinya lebih banyak kerja di luar, kayak tadi Mas Brian, ya minumnya memang harus lebih banyak. Kenapa? Karena pengeluaran cairannya lebih banyak. Misalnya berkeringat, itu kan salah satu usaha pengeluaran cairan tubuh kita juga gitu ya. Kita harus ganti minum. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang tadi ya dok, ya saya juga lupa istilahnya lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa dok, maksudnya kayak, ya karena kondisi kesehatan, ginjalnya, dan lain sebagainya, sehingga dia nggak boleh minum banyak. Nah, sementara kita hari ini ngomongin harus minum sesuai kebutuhan tubuh. Kayaknya, dia 70 kilo, harusnya 2,5. Tapi karena penyakit, like say, kayak dia hanya maksimal di 1 liter aja. Kalau lebih dari 1 liter, ginjalnya yang kasihan. Itu dia akan masuk ke kategori dehidrasi atau nggak? Atau karena, oke, karena ginjalnya bisa menyesuaikan, jadi 1 liter pun tidak akan mengalami dehidrasi atau gimana dok? Jadi selain penyakit ginjal, juga ada namanya kita penyakit jantung. Ya itu biasa berhubungan tuh. Artinya orang dengan gagal jantung ya kita bilang ya. Istilahnya pompa jantungnya lemah, kalau kita minum dalam jumlah banyak, maka jantungnya makin berat kerjanya. Ya itu nggak bagus juga. Jadi memang biasanya kita akan edukasi ke pasien, tergantung ya tergantung. Maksudnya pasien ini sakitnya ada apa aja, kita akan edukasi. Minumnya tadi misalnya dibatasin, oh biasanya kita orang normal 2 liter, pada orang tertentu oke maksimal 1 liter aja ya. Jadi biasanya kita, bukan berarti nggak boleh minum, tapi pada kondisi tertentu ya boleh 1 liter sehari-semalam gitu ya. Kenapa? Karena mengingat beban jantungnya kalau minum dalam jumlah banyak akan lebih berat gitu. Kalau saya tadi orang gangguan ginjal, urinnya cuma sedikit, ya kita harus batasin juga minumnya. Misalnya cuma boleh 1 liter sehari gitu ya. Atau misalnya pada pasien dengan penyakit ginjal kronik yang sudah mengalami terapi pengganti ginjal, misalnya orang awam bilangnya cuci darah gitu ya. Ya betul. Misalnya udah nggak kencing lagi nih pasien ini, ya minumnya berapa banyak ya? Paling kita batasin paling 1 gelas atau istilahnya sampai 600 cc gitu. Jadi memang kita batasin sekali gitu. Kenapa? Karena tadi resikonya kalau terlalu banyak pasien ini kan jadi sesak gitu. Karena nggak ada urin yang keluar. Nah supaya tidak mengalami hal yang tidak diinginkan dalam artian di sini adalah dehidrasi. Mungkin untuk yang punya riwayat penyakit-penyakit yang tadi, perlu nggak sih dong untuk konsultasi ke dokter yang masing-masing untuk kayak kebutuhan cairan, kan memang satu orang berisi beda-beda. Ini plus kondisi penyakit tertentu, dia harus konsultasi. Betul, betul. Jadi kan istilahnya misalnya orang dengan gangguan jantung, pasti dokternya akan mengedukasi. Kalau orang dengan gangguan ginjal, dokternya akan bilang, oke minumnya jantung banyak ya dibatasin berapa banyak gitu ya. Seperti itu sih. Oke, jadi memang apa ya istilahnya, customize lah ya untuk orang masing-masing. Karena memang kebutuhannya berbeda, apalagi ditambah dengan comorbid itu sendiri gitu ya. Nah, ada nggak sih dok aturan yang ideal? Karena kan kadang-kadang orang agak lupa ya, maksudnya minum itu cuma pas habis makan aja kali gitu ya. Maksudnya ada nggak sih aturan yang lebih ideal supaya angka kecukupannya itu pas gitu ya. Lihat sih kayak yang 70 kilo, harus 2,5 liter gitu ya. Ada waktu-waktu yang baik nggak sih untuk minum? Karena kadang-kadang kan orang banyak ya, orang nggak tahu deh ini ngomongin kayak, oh makan itu, harus minum sebelum makan, atau minumnya itu setengah jam setelah makan gitu, itu sekarang banyak loh dok. Nggak ngerti nih tips-tips kesehatan ini bener atau nggak sih di media sosial. Banyak dok. Jadi kayak kalau abis makan langsung minum tuh katanya nggak bagus, segala macam. Jadi kita bingung, nggak sehat susah banget sih gitu ya. Ada nggak waktu itu ideal? Atau kayak yaudah anytime aja minum gitu. Secara teori sih nggak ada sih anytime aja. Cuma emang tadi beberapa juga, oh sebelum makan minum dulu nih satu gelas, biar apa? Biar makannya nggak terlalu banyak karena kembungan. Iya. Manipulasi. Seperti itu. Jadi tapi sebenarnya nggak pernah ada secara teori ini harus misalnya jumlah apa minum gitu. Nggak. Jadi anytime minum, yang penting jumlahnya tadi kecukupannya terpenuhi gitu. Bahkan beberapa kan sekarang ada tumbler yang memang udah ada liter-liternya tuh. Yes, betul. Beberapa orang kerja bahwa itu, oke ya pokoknya selama di kantor nih harus habis nih satu liter gitu. Kan sisanya di rumah. Misalnya seperti itu ya tergantung kebiasaan orang sih sebetulnya. Oke. Nah kalau untuk tidak ada masalah kesehatan sama sekali, dengan target 70 kilo dia 2,5 liter, dia nambah gitu ya, bisa jadi karena aktivitasnya lumayan berat, kayak bisa jadi dari 2,5 jadi 3,5, nambah 1 liter, itu nggak masalah dok? Nggak masalah salah. Tapi hati-hati ada juga penyakit ya, penyakit yang memang kita bisa sebut sebagai polidipsia. Jadi orang minum terus gitu. Akhirnya kencingnya bisa banyak sekali, bisa lebih dari 6 liter sehari gitu. Itu juga nggak bagus juga. Atau memang ada orang dengan gangguan hormon penyakit itu ya, jadi memang keluar urinnya banyak, jadi harus minumnya banyak. Karena kalau nggak dia akan terganggu cairan. Jadi memang ada kelainan juga nih, artinya terlalu dikit kita nggak boleh, ada juga penyakit yang gangguan hormon memang terlalu banyak. Minumnya itu juga nggak bagus juga, karena ntar keseimbangan elektronik terganggu. Oke, ini ibarat kalau dibalas omongannya dengan lagu dangdut, yang sedang-sedang. Terima kasih Dr. Alius sudah berbagi hari ini. Semoga semua kita tidak mengalami dehidrasi dan minum yang cukup. Terima kasih dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethsaida Hospital. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa itu tadi berbincangan kita dengan Dr. Alius, semoga bermanfaat ya. Saya Rademar Yasumit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi.